Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fredy Sudar Yanto Di channel Youtubenya, Fredy Sudar Yanto Spot Masih seputar kasus jalan cegak Subang Seperti biasa, pagi ini saya akan coba Membahas Subang Jangan dibiarkan begitu saja Berlalu, karena kalau dibiarkan Begitu saja berlalu, maka Akan hilang Kasus Subang ini Diterpak angin dan gelombang Ya, tentunya Hanya kita semua yang bisa Mempertahankan Atau memperjuangkan kasus Subang ini Semua netizen yang selama ini Sudah satu tahun terus membela Terus mengawal Kalau kita berhenti, ya Akan hilang Walaupun sekarang ini Apa namanya Cercah-cercah ke arah Hilang itu semakin jelas Makanya terus kita suarakan Agar tetap ini bisa terus bersuara Kita berharap Sebenarnya ini bisa sampai ke atas Tapi apakah ini sudah sampai ke atas Informasi yang saya dapat Dari salah seorang Bahwa katanya Salah satu dari pihak Apa namanya Komnas HAM katanya Ada yang pernah Menanyakan hal Kasus Subang Nah ini juga Apakah benar atau tidak Saya tidak tahu Tapi Tentunya Hal ini adalah Akan menjadikan Apakah memang ini Benar berarti Ada perhatian dari pihak pusat Atau tidak Nah seperti itu Kalau kita kembali lagi sekarang Adalah masalah Kasus Subang Kasus Subang Adanya Sekarang lagi rame Dan mau di Konfrontir Dengan Pak Yosep Pertanyaannya adalah Apakah Benar akan dikonfrontir Di salah satu channel Yaitu di Subang Hijau Waktu itu ya Di wawancaranya Apakah siap dikonfrontir Juga Pernah juga Saya dengar Pak Yosep Juga ditanya Apakah siap dikonfrontir Katanya mereka berdua Siap untuk dikonfrontir Tapi tunggu kenyataannya Itu kan baru Katakanlah Baru ghostnya Gitu ya Tapi kita buktikan Nanti Kenyataannya Apakah mereka siap Atau tidak Sebenarnya saya agak ragu Dari Dari Ya wajar aja Kan kita berbeda Cuma saya hanya ragu aja Apakah ini akan bisa terjadi Apa tidak Konfrontir antara Danu Dan Pak Yosep Ya karena Kenapa Saya ragu Karena disana Akan dibahas masalah Hal yang sangat krusial Akan dibahas Hal yang sangat krusial Yaitu masalah Apa namanya Hal Masalah BAP Disana akan dibahas Nantikan Masalah tanda tangan BAP Yang tidak ditantangkan Dia ditantangani Ini kan Cuma dua pilihan Ya atau tidak Berarti kalau Ya akan mengatakan Berarti iya Ya kan Kalau memang Danu mengatakan Bahwa memang Pak Yosep Sebagai pelakunya Tentunya Pak Yosep Sudah ditangkap Kalau memang ada Bukti-buktinya Tetapi kalau misalkan Tidak ditantangani Ada apa dengan Danu Tidak menantangani Kan gitu ya Kemudian Apakah ada Klarifikasi Seputar masalah Seputar masalah Apa namanya Seputar masalah Seputar masalah Danu mengatakan itu Apakah ada Klarifikasi dari Danunya Bahwa Danu Menantangani Katanya ada informasi Bahwa Yang awal itu Memang Salah Kemudian Diklarifikasi Tapi kan sampai sekarang Tidak ada pernyataan Klarifikasi Di video manapun kan Itu Nah itu makanya Sebenarnya kita tunggu Compron Apa Di Compron Kentasi Apa itu Bahasa itulah ya Akan disatukan Antara Danu Dan Pak Yosep Dalam suatu media Dalam suatu tempat Untuk ditertanyakan Masalah itu Kata Bang Jek Katanya Sekali lagi Saya pribadi Pesimis Ini bisa terjadi Ya Walaupun ada optimis Tapi Saya lebih Pesimis Arahnya ya Tapi kita tunggu saja Apakah mereka Berdua berani Atau tidak Ya Kalau memang berani Ini sangat luar biasa Kalau misalkan itu Terjadi ya Ini sangat luar biasa Berarti Akan ada Sesuatu hal Informasi baru Akan ada Hal Yang nantinya Mungkin Bisa jadi Akan jadi Apa namanya Akan jadi Sesuatu hal yang Meredak Ya Karena Itu jelas Karena isi daripada BAP itu Sangat-sangat jelas Adalah ke arah-arah Yang sangat krusial Mampukah Danu untuk Mengatakan yang sejujurnya Dan Dimana letaknya sekarang Sedangkan Pak Yosef sendiri Kita tahu bahwa Informasinya kan Didapat dari Yanti Awal-awalnya kan Didapat dari Yanti Baru kesini-kesininya Baru mengatakan bahwa Katanya Pak Rahman Hidayat Dapat juga dari Kebores Seperti itu Nanti kita lihat Kebenarannya Siapa yang benar Dan siapa yang berbohong Di sini Akan terlihat Ya Akan terlihat Kalau misalkan benar Pasti ada satu yang berbohong Nah ya kan Kalau misalkan Danu Berbohong Apa tujuannya Untuk mengatakan demikian Kalau Pak Yosef Misalkan tidak benar Itu menetangani Berarti Yanti Dari mana informasinya Didapatkan gitu kan ya Kita jelas bahwa kan Informasinya kan dari Yanti Pak Yosef Dapatnya dari Yanti Oke itu kan Kesini-kesininya itu Dari Pak Rahman dari Kapol Kesininya Oke Tapi kan awalnya Dilihatnya Dari Yanti Katanya Pada saat Dulu Siapa Danu Dan Yoris Masih satu PH Dulu kan Sehingga Ada Masuk-masukkan Info dari Danu Dan itu disampaikan Ternyata kepada Pak Yosef Katanya demikian Karena Pak Yosef Dapatnya dari Yanti Nah kita buktikan saja Nanti kalau sudah Dikomfrontasi Mana yang bohong Mana yang benar Kita tunggu Apakah mereka berani Apakah hanya omong kosong doang Bilang-bilang berani Tapi kenyataannya Misalkan tidak berani Kita tunggu saja disini Sejauh mana keberanian mereka Untuk dikomfrontasi Danu berani Atau Pak Yosef berani Atau kedudanya Mundur ke belakang Kita tunggu saja nanti Ini menarik sebenarnya Menarik sangat-sangat menarik Ya Apa namanya Apa sih Apa kan pertanyaan begini Apakah Bang Freddy Ini akan mengarah kepada tersangka Sebenarnya bukan mengarah kepada tersangka Lebih kepada ekses Ya Karena kalau masalah tersangka Atau pelaku Kan memang tidak ada bukti Tidak ada video yang melihat Pelakunya Tidak ada Yang merekam Tidak ada pengakuan Dari seorang yang melakukan Jadi tidak ada Sebenarnya untuk Cuman ini ekses Kalau ekses itu Nanti gini Pada saat disatukan Nanti keterangan-keterangan Yang didapat Itu akan merembet Anjirkan petunjuk Ke arah tersangka Nantinya Kan gitu Oh ini informasi dari siapa Oh ini Berarti sini bohong Oh begini Merembet Merembet Oh awalnya dari sana Nanti bisa Bisa ketahuan Ini hanya sebagai ekses saja Jadi sekali lagi Ini bukan mencari pelaku Tetapi Dari sinilah Bisa ada petunjuk Ke arah tersangka Nantinya Who knows Siapa tahu Tidak ada yang tidak mungkin Segalanya Bisa saja terjadi Berawal Adalah Dari Adanya Ungkapan Pengakuan Argumentasi dari seorang Yang jelas-jelas Dekat dengan TKP Dekat dengan Kedua almarhumah Semua Ekses-ekses itu Akan didapat Nah sekali lagi Bahwa Bukan Karah pelaku Atau tersangka Karena Kita tidak ada Pernah di media Melihat bahwa Ada pengakuan Atau ada TCTV Atau ada video Merekam seseorang Melakukan eksekusi Sekali lagi Tapi ini menggunakan Ekses Kemudian dengan Adanya konfrontasi ini Ekses itu akan Mendekati Karah tersangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!